AREMA FC Bakal Kedatangan Diara Icaka Pemain Timnas Mali Jebolan Liga Lebanon Pada bursa transfer musim ini, AREMA FC dikabarkan akan kedatangan Diara Icaka, mantan kapten Timnas Mali yang di musim lalu bermain untuk Al-Ansar di Liga Lebanon. Pemain dengan postur 192 cm itu akan bermain di posisi belakang untuk menggantikan Sergio Silva yang hengkang dari AREMA FC. Rencananya, Diara Icaka akan segera datang ke kota Malang untuk melakukan tes medis, sebelum melakukan teken kontrak bersama Singo Edan. Kami tinggal menunggu kedatangannya saja, yang jelas ini pemain berkualitas, pemain Timnas Mali, ucap sumber internal AREMA FC kepada SuryaMalang.com, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Meski terlihat cukup pasif dalam bursa transfer musim ini, AREMA FC diam-diam ternyata sudah menggaet sejumlah pemain asing. Bahkan, Singo Edan sudah menyatakan kesepakatan dengan 4 pemain asing, mulai dari Gustavo Almeida, Yukia Sugita, hingga Diara Icaka. Diara Icaka ini diharapkan nanti dapat menjadi suksesor Pierre Njanka saat sukses membawa AREMA juara Liga Indonesia musim 2009-2010. AREMA butuh pemain tangguh di posisi belakang, semoga bisa menjadi penerus dari Pierre Njanka saat masih berseragam AREMA dulu, ujarnya. Selain telah mencapai kesepakatan dengan 4 pemain asing, AREMA FC juga memburu 1 pemain asing lagi. Akan tetapi, 1 pemain asing ini masih disiapkan, sambil menunggu ketentuan regulasi kuota pemain asing di Liga 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.